22 kontestan dari berbagai negara ikut berperan dalam ajang pergensi, salah satunya Indonesia yang menjadi tuan rumah dalam ajang Miss Tourism Worldwide 2018. Sebelum memasuki acara Grand Final pemilihan Miss Tourism ini, 22 finalis mendapatkan masa karantina selama sepekan. Pada Grand Final, 22 finalis ini menunjukkan performa terbaik mereka dengan menunjukkan hasil catwalk dengan menggunakan pakaian kebaya ala Indonesia dan membawa bendera dari setiap negara mereka. Di akhir rangkaian acara Miss Worldwide ini, para dewan juri memilih Miss asal Filipina menjadi sang juara dalam ajang bergensi tersebut. Zara Carbonell mengatakan sangat senang sekali bisa terpilih menjadi Miss Tourism Worldwide dan Zora juga berjanji akan mempromosikan khususnya pariwisata yang ada di kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.